Intro Halo teman selamat datang di channel Geng 05 Kali ini saya akan membahas alur cerita film India yang dirilis belasan tahun yang lalu berjudul Student of the Year Mengisahkan tentang percintaan anak sekolah, persahabatan, persaingan dan pengkhianatan Film ini dibindangi Verundawan Alia Bhatt hingga Siddharth Maholdra Baiklah teman tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja masuk ke alur filmnya Intro Di sebuah universitas bernama Sainteresa Terdapat seorang pria paling populer di kampus bernama Rohananda Tentunya Rohan berpacaran dengan perempuan tercantik di Sainteresa Dan wanita itu bernama Sanaya Singhhania Di kampus Sainteresa ini para siswa dibagi menjadi dua kelas Yakni kelas A merupakan kumpulan anak orang kaya Dimana para mahasiswa datang kesana untuk menghabiskan waktu dan bersenang-senang Dan ijazah pasti mereka dapatkan Sementara di sisi yang lain adalah kelas B Berisi orang yang tidak mampu Mereka di Sainteresa lewat jalur piasiswa Dan mereka pun harus belajar dengan giat Para mahasiswa dari kelas A pastinya mendominasi di Sainteresa Dan mereka yang dari kelas B pun seperti hanya numpang saja di kampus tersebut Namun di suatu hari seorang mahasiswa baru dari jalur piasiswa bernama Abimanyu Singh datang Dari awal kedatangannya Abimanyu sudah mencuri perhatian Bukan hanya dari tampangnya saja yang good looking Ia juga hebat dalam olahraga basket sepak bola sampai atletik Di suatu hari Abimanyu memarkir sepeda motornya di tempat biasa Rohan memarkir mobilnya Saat Rohan datang Rohan pun menyuruh Abimanyu untuk memindahkan sepeda motornya Dan Rohan memberikan 500 rupiah pada Abimanyu Ambil saja kembaliannya ucap Rohan Rohan memberikan kontak mobilnya dan menyuruh Abimanyu untuk memarkirkannya Abimanyu hanya mengangguk dan ia mengendari mobil Rohan Tapi Abimanyu malah berputar-putar di lapangan sehingga mobil Rohan itu kotor Dan Abimanyu memberikan uang 500 rupiah yang tadi untuk Rohan membersihkan mobilnya Ambil saja kembaliannya ucap Abimanyu Hal itu pun membuat Rohan marah dan mereka berdua berkelahi Hingga akhirnya mereka dipanggil ke ruang dekan dan mereka dimerahi oleh Pak Yogendra Fasis Pada keesokan harinya diadakan pertemuan dan Pak Yogendra memberi pengumuman Bila acara tahunan yakni kompetisi bagi para siswa di sana Yaitu Student of the Year akan segera dilaksanakan Hari itu juga datang seorang konglomerat yang mendanai sayang Teresa bernama Asok Nanda Yap dia adalah ayah dari Rohan Pak Asok memberikan pidatonya dan saat itu Abimanyu yang mendengar motivasi dari Pak Asok kagum Dan Abi bercita-cita untuk menjadi pebisnis sukses seperti Pak Asok Berbeda dengan Rohan yang malah biasa saja dengan pidato ayahnya Diketahui hubungan Rohan dan ayahnya tak baik Karena Rohan memiliki cita-cita menjadi penyanyi Sedangkan Pak Asok lebih suka jika anaknya menjadi pengusaha seperti dirinya Setelah dari pertemuan itu Abimanyu yang sedang berjalan Dipanggil oleh pelatih tim sepak bola bernama Karan Shah Pak Karan ingin Abimanyu masuk ke dalam tim sepak bola sayang Teresa Dikarenakan Abimanyu berada di sana menggunakan jalur piasiswa olahraga Pelatih Karan ingin lihat seberapa baik Abimanyu memainkan sepak bola Dan jika ia bagus Abimanyu bisa masuk ke dalam tim Akhirnya Abimanyu yang datang ke lapangan ikut latihan tim sepak bola sayang Teresa Dan saat itu Abimanyu menunjukkan kehebatannya dalam mengolasi kulit bundar Sehingga Rohan yang tadinya menjadi pemain terbaik di tim itu Merasa terganggu dengan kehadiran Abimanyu Rohan bersama temannya yang bernama Jit Kurana Merencanakan sesuatu untuk mengerjai Abimanyu Singh Rohan mendatangi Abimanyu dan ia bilang Jika Abimanyu bermain bola dengan baik dan mereka sedikit berbincang-bincang Hingga akhirnya Rohan bilang sampai jumpa besok setelah tes kesehatan Abimanyu bertanya tes kesehatan apa Rohan menjawab Itu tertulis di papan pengumuman dalam bahasa Inggris Bacalah kata Rohan Abimanyu pun melihat papan pengumuman Dan disana tertulis untuk siswa yang berada di tim sepak bola Agar segera mengumpulkan urin untuk tes kesehatan Dan memberikannya pada pelatih Karan Jika tak ingin dicoret dari tim Abimanyu pun melakukan hal itu Dan ia menyuruh temannya yang bernama Dimpi Untuk memberikan sampel urin Abimanyu kepada pak Karan Di malam hari Dimpi membawa urin milik Abimanyu itu ke rumah pelatih Karan Namun sebelumnya Dimpi dicegat oleh Rohan dan Jit Kurana Jit mengalihkan perhatian Dimpi sedangkan Rohan memasukkan surat Yang menuliskan sebuah ucapan terima kasih dari Abimanyu karena telah memasukkannya ke dalam tim Di pagi hari pelatih Karan mengambil paket itu dan ia membaca surat Bila itu adalah air suci pemberian dari Abimanyu sebagai ucapan terima kasih Pelatih Karan pun terlihat senang karena Abimanyu ternyata cukup baik Dengan memberinya air suci Pak Karan lalu mencipratkan air sucinya yang sebenarnya air kencing Abimanyu kepada istri dan anaknya Tiba-tiba anak pak Karan bilang airnya bau besing Pak Karan pun sangat marah dan ia memarahi Abimanyu Ia menanyakan apakah itu ulah Abimanyu sendiri ataukah ada campur tangan orang lain Abimanyu yang tahu jika ia dikerjai oleh Rohan mengatakan Bila ia melakukannya sendirian Abimanyu pun dihukum untuk berlari 50 kali mengelilingi lapangan Rohan yang melihat Abimanyu dihukum merasa bersalah Tak peduli seberapa keras ia bersikap tetap saja ia memikir hati yang lembut Rohan menemui Abimanyu dan ia mengucapkan terima kasih kepada Abimanyu karena tak menyeretnya Mereka berbincang-bincang dan terlihat mulai akrab Kini Rohan tak menganggap Abimanyu musuhnya Dan Rohan juga mengakui bila Abimanyu adalah seseorang yang hebat Rohan lalu memperkenalkan Abimanyu pada pacarnya yakni Sanaya Waktu itu Abimanyu terus melihat Sanaya Tak heran karena Sanaya memang perepuan tercantik di kampus itu Rohan yang melihatnya pun memperingati Abimanyu jika Sanaya adalah pacarnya Rohan Abimanyu bilang agar Rohan tak perlu khawatir Lagipula Sanaya bukanlah tipe wanita yang diinginkan Abimanyu Di suatu hari tim sepak bola San Teresa akan melakukan pertandingan melawan tim kampus saingan mereka selama 24 tahun terakhir Pelatih Karan kebingungan untuk menentukan kapten tim Pilihannya ada dua yakni Rohan dan Abimanyu Kepala sekolah yang mengetahui hal itu bilang ia tak peduli siapa kaptennya Yang penting mereka harus menang di pertandingan besok melawan San Lawrence Akhirnya pelatih Karan mengumumkan kapten tim sepak bola San Teresa Dan yang dipilih pelatih Karan adalah Jit Kurana Akhirnya pertandingan sepak bola antara San Teresa melawan San Lawrence dilaksanakan Di babak pertama San Lawrence mampu unggul 2-0 atas San Teresa Lalu setelah jeda dan diberi masukkan oleh pelatih Karan Tim San Teresa tampil lebih semangat dan bercaya diri Mereka terus menyerang dan akhirnya Rohan dengan aksi individunya mampu memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1 Tak mau kalah dengan Rohan Abimanyu pun menunjukkan skillnya dan ia berhasil menyemakan kedudukan menjadi 2-2 Di akhir-akhir pertandingan Abimanyu mendapat bola di daerah pertahanan lawan Posisinya juga kosong dan ia memiliki kesempatan untuk mencetak gol dan membuat San Teresa unggul Namun Abimanyu memilih untuk mengoper pada Rohan Dan Rohan berhasil mencetak gol keduanya hingga akhirnya pertandingan selesai Rohan dan Abimanyu merayakannya bersama dan sejak saat itu Rohan dan Abimanyu menjadi teman akrab Mereka sudah bersahabat sekarang Mereka selalu bersama Di kampus ataupun di luar Mereka terus bersama Mereka benar-benar akrab seperti sudah lama kenal Abimanyu juga sering main ke rumah Rohan dan ia pun telah dikenal oleh orang tua Rohan Kakak Rohan akan menikah dan mengadakan pesta di Thailand Dan Abimanyu diundang ke pernikahan kakak Rohan tersebut Selain pesta pernikahan mereka pun juga liburan di sana Di sebuah pantai Rohan sedang bersantai dengan Abimanyu Rohan dipijat oleh wanita bernama Tanya Sanaya yang datang dan melihatnya cemburu dan marah-marah Rohan tiba-tiba balik marah dan bilang jika Sanaya berlebihan Sanaya yang dimarahi Rohan sedih dan ia pergi Abimanyu menghampiri Sanaya dan ia mencoba menghibur Sanaya Abimanyu juga memberi saran pada Sanaya Bila dia benar-benar mencintai Rohan Lakukanlah hal yang sedikit berbeda dari yang biasa Sanaya lakukan Sanaya yang diberi saran Abimanyu pun mempraktekannya Dan ia bersikap berbeda pada Rohan Ia tak peduli Rohan dekat dengan Tanya dan bahkan Sanaya mengapaikan Rohan Saat hari mulai petang Abimanyu dan Sanaya jalan bersama dan mereka saling menatap Tetapan mereka begitu dalam Sanaya tiba-tiba bilang pada Abimanyu jika Rohan sepertinya telah pergi Dan Abimanyu pun langsung terdiam kaget Ia pikir mereka berdua telah jatuh cinta Tapi ternyata Sanaya hanya akting Di pasta pernikahan Rohan menghampiri Abimanyu dan ia marah Mengapa Abimanyu memandang Sanaya seperti Romeo memandang Juliet Rohan bilang Ia sudah memperhatikan Abimanyu dan Sanaya selama dua hari terakhir Bukankah kau bilang Sanaya bukan tipemu? Tanya Rohan Abimanyu menjawab Sekarang Sanaya adalah tipenya Rohan memperingatkan Abimanyu untuk menjauh dari Sanaya Karena Sanaya adalah pacar Rohan Abimanyu bilang Sejak kapan Rohan berpacaran dengan Sanaya Dan bila memang mereka berpacaran Kapan terakhir kali Rohan memegang tangan Sanaya dan menatapnya Abimanyu berkata Apakah Rohan cemburu melihat Sanaya dekat dengannya Rohan menjawab Benar Ia cemburu dan ia mengakui hal itu Abimanyu bilang Itu bagus Artinya rencananya berjalan dengan sukses Itu adalah rencananya Sanaya Untuk bisa kembali dekat dengan Rohan Rohan yang mendengarnya langsung memeluk Abimanyu Dan berterima kasih Ia juga langsung menghampiri Sanaya Dan ia meminta maaf Kemudian di malam pernikahan kekak Rohan Sanaya sedang memakai antingnya yang terlepas Abimanyu saat itu mengambil anting Sanaya Dan menutup telinga Sanaya dengan rambut Setelahnya Rohan mengajak Sanaya Dan Abimanyu hanya melihat Sanaya dari kejauhan Sepertinya waktu itu Abimanyu telah jatuh cinta Ia juga menyimpan anting milik Sanaya tersebut Di kampus Abimanyu juga sering memandang Sanaya dari kejauhan Sahabat Sanaya yang bernama Suruti mengetahui hal itu Dan Suruti tak senang Sanaya berpacaran dengan Rohan Karena Rohan bukan orang yang serius Dan ia bukanlah lelaki yang cocok untuk Sanaya Waktu itu Suruti menemukan titik cerah Untuk pasangan yang tepat bagi sahabatnya Suruti pun memberitahu Sanaya Tentang Abimanyu yang menyukai Sanaya Dan Suruti menyarankan agar Sanaya bersama Abimanyu saja Sanaya yang mendengar perkataan Suruti Menemui Abimanyu dan berterima kasih atas hal yang kemarin Abimanyu menjawab Tak masalah itu bukanlah sesuatu yang besar Sanaya lalu bertanya Apakah mereka baik-baik saja Maksudnya tak ada sesuatu diantara mereka kan Tanya Sanaya Abimanyu menjawab Tidak diantara mereka semuanya tak baik-baik saja Sanaya lalu bilang Ia mencintai rohan Abimanyu hanya tersenyum dan berkata Ia sudah pernah mendengar hal itu sebelumnya Abimanyu berkata Ia datang ke Santaresa untuk meraih impiannya Dan ia sempat terganggu beberapa saat Karena Sanaya Namun Kini Abimanyu akan fokus pada tujuannya yaitu Tropis Student of the Year Dan sekarang tujuannya sudah sangat jelas Akhirnya kompetisi antar mahasiswa dimulai Kompetisi ini akan dibagi menjadi tiga tahap Pertama Memurut teka-teki rahasia Tahap kedua Kompetisi menarik Dan yang ketiga adalah rintangan Namun sebelum itu mereka akan melakukan tes tertulis Untuk mendapatkan 16 siswa terbaik yang akan berkompetisi Dan merebutkan kelar Student of the Year Sebelum tes tertulis itu Para mahasiswa belajar dengan keras Namun tidak dengan Jit Kurana Ia hanya berdoa saja Dan bahkan saat menjawab soal Jit selalu berdoa setiap kali ingin menjawab Mahasiswa bernama Sudo Sangat mudah mengerjakan soal-soalnya Tanya menyontek si kutu buku Hingga akhirnya terpilihlah 16 siswa dengan nilai tertinggi Dan mereka pun dapat berkompetisi merebutkan kelar Student of the Year Di peringkat 16 ada Tanya Lalu Rohan di peringkat 12 Dan peringkat 11 ada Sanaya Sruti juga lolos dan Abimanyu mampu berada di peringkat 3 Dan mahasiswa paling pintar yakni Sudo berada di posisi nomor 2 Sudo pun bertanya-tanya Kok bisa ia di peringkat 2 Memangnya siapa yang lebih pintar darinya Lalu siapakah pemilik nilai tertinggi Can you guess Dia adalah orang yang selalu berdoa setiap kali menjawab soal Yap Ia adalah Jit Kurana Jit pun langsung menarik kesenangan Dan Sudo yang tak terima menimpa Jit dengan badannya yang besar Sudo menanyakan bagaimana Jit bisa menjadi yang pertama Jit sudah mengatakannya ia hanya berdoa saja Rohan lalu bilang agar Sudo berhenti mempermasalahkan posisi mereka Yang penting mereka semua lolos ke babat pertama Sruti lalu bilang Karena mereka lolos ke 16 besar Itu artinya mereka akan bersaing Dan mereka tak bisa bersama lagi seperti sekarang Tak mungkin mereka akan berada di peringkat yang sama Di perebutan gelar Student of the Year Kata Sruti Rohan bertanya Apakah Sruti akan memangsa teman baiknya sendiri Untuk memenangkan piala itu Abimanyu yang menjawab Dia berkata Iya mungkin saja Rohan hanya terdiam dan suasana menjadi janggung Akhirnya babak pertama yakni Pemburuan terketeki dimulai Di babak ini para mahasiswa dibagi menjadi 4 tim Dan setiap tim terdiri dari 4 orang Satu tim terbawah akan tereliminasi Tim A berisi Abimanyu Sanaya Jid Kurana Dan seorang wanita yang tak disebutkan namanya Lalu tim B Beri Rohan Sedo Tanya Dan seruti Mereka mulai memecahkan teka teki satu persatu Hingga akhirnya Singkat cerita Di teka teki terakhir dikatakan Jika Bell adalah jawabannya Tim A dan tim B pun langsung berlari Menuju ke Bell Di tempat itu Tim A sedikit lebih unggul Karena mereka lebih dekat dengan sebuah Bell Dan mereka menggunakan tangga juga Tim B tak mau menyerah Sedo yang ingin menang Berjalan di atap Namun tetap saja Ia ketinggalan oleh Jid Dan Jid pun mampu menggapai Bellnya terlebih dahulu Tapi asisten pak karan yang bernama Dimpi bilang Bell itu salah Tim A dan tim B pun langsung menuju ke Bell satunya lagi Dan seruti bersama sana ya berlari Mereka berlomba Seruti berhasil menggapai Bell utama di universitas tersebut Tapi lagi-lagi itu Bell yang salah Mereka lalu berpikir lagi dan mengingat teka teginya Dikatakan jika kau pasti bahagia di tahap terakhir Mereka mengingat adegan di film jadul India Dan ada dialog Kau pasti bahagia Yakni teka teki dari tim A Dan dialog Tahap terakhir Yakni teka teki dari tim B Dan bila digabungkan Kau pasti bahagia di tahap terakhir Adegan di film jadul India itu berada di sebuah kuil Rohan dan Abimanyu langsung melihat kuil di Saint Teresa dan ada Bell Mereka berdua langsung berlari Tapi sialnya Abimanyu tersandung dan jatuh Rohan memimpin dan sepertinya Ia akan memenangkan perburuan teka tekinya Akan tetapi Abimanyu tak menyerah Dan ternyata Abimanyu memiliki speed blur yang kencang Ia mampu menyusul dan bahkan mendahului Rohan Dan tim A pun menjadi pemenang di perlombaan tahap pertama Rohan hanya tersenyum dan ia mengakui Jika Abimanyu memang lebih hebat darinya dalam atletik Rohan lalu meminta agar mereka merayakan kemenangan Abimanyu dan Rohan akan datang ke rumah sahabatnya itu Rohan pun pergi ke rumah Abimanyu dan mereka makan malam bersama Saat itu bibi Abimanyu menjelekan Abimanyu karena memang istri dari paman Abimanyu itu tak suka pada Abimanyu Waktu Abimanyu mengatakan ambisinya menjadi orang sukses Bibinya bilang mengapa tak beli taj mahal saja sekarang Lagipula Abimanyu tak membutuhkan uang jika hanya untuk bermimpi Rohan yang mendengarnya membela sahabatnya dan bilang Untuk orang-orang bodoh seperti dirinya dan bibi Abimanyu itu Bisanya memang hanya bermimpi Namun untuk orang seperti Abimanyu Ia akan meraih keberhasilannya Dan akan membuat keluarganya menjadi miliarder Setelahnya Rohan pun akan pulang Abimanyu lalu mengucapkan terima kasih atas pembelaan Rohan sebelumnya Itu seperti diri Abimanyu sendiri yang berbicara Tiba-tiba saja nenek Abimanyu kolaps dan dilarikan ke rumah sakit Ketika di rumah sakit Abimanyu ditahan oleh bibinya Dan bibi Abimanyu itu bilang Dimanapun Abimanyu berada ia selalu membawa nasi buruk Abimanyu yang sedih keluar dari tempat itu Rohan yang ada di sana menenangkan sahabatnya Pada kesekan harinya Sanaya datang ke rumah sakit dan menjenguk nenek Abimanyu Saat itu Sanaya menenangkan Abimanyu dan ia berkata akan datang setiap hari Disini mulai terlihat bila Sanaya memiliki perasaan pada Abimanyu Ia berpacaran dengan Rohan tapi ia selalu memikirkan Abimanyu Nenek Abimanyu tak mampu bertahan dan ia pergi Kini Abimanyu pun hanya sendirian karena satu-satunya keluarga yang ia miliki adalah pamanya Namun istri pamanya itu tak suka pada Abimanyu Dan Abimanyu pun harus membiasakan diri untuk sendirian Sejak kepergian neneknya ia selalu menyendiri dan menjadi seorang pendiam Sanaya lalu datang ke asrama Abimanyu dan ia ingin menghibur Abimanyu Awalnya Abimanyu menolak kedatangan Sanaya dan ia tak ingin dekat-dekat dengan pacar temannya itu Namun Sanaya melihat anting miliknya yang Abimanyu simpan Dan ia berkata Abimanyu tak cocok menggunakan anting itu Abimanyu hanya tersenyum dan seterusnya mereka berpelukan Suasana menjadi lebih romantis dan mereka berdua tak dapat menahan perasaan mereka dan akhirnya Ya oke kita skip aja bagian itu Sialnya Rohan ada di asrama itu dan melihat perselingkuhan Sanaya dan pengkhianatan Abimanyu Rohan langsung pergi Sanaya dan Abimanyu mengejar dan ingin menjelaskan Tapi Rohan yang emosi mengatakan jika ia salah menjadikan Abimanyu temannya Dan karena itulah Abimanyu ditinggal oleh orang tuanya neneknya Karena ia tak pantas memiliki hubungan dengan seseorang Abimanyu tak terima karena Rohan menyebut orang tuanya dan bahkan neneknya Akhirnya kedua sahabat itu berkelahi Mereka saling pukul dan sampai Sanaya berteriak Ia meminta ke Rohan dan Abi berhenti Sanaya bilang ia bukan barang yang bisa diperbutkan oleh mereka berdua Sanaya lalu pergi Rohan yang marah dan kecewa kini berambisi untuk memenangkan tropi Student of the Year Karena Abimanyu telah merebut Sanaya darinya Maka Rohan akan membalas dengan merebut tropi impian Abimanyu tersebut Akhirnya bapak kedua dari kompetisi Student of the Year dilanjutkan Di bapak kompetisi tari ini Rohan berpasangan dengan Tanya Abimanyu berpasangan dengan Sruti dan Sanaya berpasangan dengan Jitkurana Sudho kesulitan mencari pasangan Dan akhirnya di kompetisi tari itu Sudho berpasangan dengan asisten pakkaran yaitu Dimpi Langsung saja Sudho tereliminasi di bapak kedua tersebut Bukan hanya Sudho tapi Sanaya dan Tanya juga tereliminasi Rohan, Abimanyu, Sruti, Jitkurana dan beberapa mahasiswa berhasil lolos ke bapak terakhir atau final Pak Asok Nanda datang ke Sainteresa dan ia bertemu dengan Abimanyu Waktu itu Pak Yogendra mengatakan jika Abimanyu dan Rohan masuk ke final perbutan tropi Student of the Year Persaingan menjadi semakin sengit kata Pak Yogendra Pak Asok bilang ia tak setuju dengan hal itu Ia pikir Abimanyu yang akan memenangkan kompetisi ini Dan ia harap memang Abimanyu yang akan menang Para mahasiswa yang akan berkompetisi di bapak akhir berlatih Akhirnya bapak ketiga itu dimulai Di bapak final ini para kontestan akan berenang yang akan diteruskan dengan balapan sepeda dan balapan lari Para kontestan yang tersisa 8 orang itu pun masuk ke area perlombaan dan mereka mengambil posisi masing-masing Di lomba renang, Sruti menjadi berenang tercepat dan memimpin Disusul oleh Jitkurana, lalu Rohan dan Abimanyu Ketika lomba sepeda, Jit menyusul Sruti dan Jit menyerempat Sruti hingga terjatuh Jit pun memimpin di depan Rohan yang bersaing dengan Abimanyu menambah kecepatannya Dan akhirnya Rohan berhasil mendahului Jit dan Rohan menjadi yang pertama sampai di lintasan lari Abimanyu menyusul dan ia langsung berlari mengejar Rohan Abimanyu yang memiliki speed lebih kencang dari Rohan berhasil menyusul Dan akhirnya Rohan bersama Abimanyu berada di garis yang sama Dan mereka berusaha keras untuk mencapai garis finish terlebih dahulu Dan ternyata Rohan mampu mencapai garis finishnya mendahului Abimanyu Dan Rohan pun dinobatkan sebagai student of the year Penyerahan piala siswa terbaik akan diberikan oleh Pak Yogendra pada Rohan Namun tiba-tiba Rohan menolak piala kosong itu dan ia ingin pergi Semua orang kebingungan tapi tidak dengan Sudo Sudo yang tereliminasi secara tak adil di babak kedua marah-marah Ia berkata karena Pak Yogendra yang memiliki ide kompetisi tahunan ini Maka Pak Yogendra yang harus mendapatkan trofi tersebut Untuk ide konyol yang membuat para laki-laki dan perempuan bersaing di kompetisi Lalu ide kompetisi tari untuk menangkan trofi Memangnya lagi pula siapa yang peduli bila si gendut ini tak bisa berjoget Dan siapa yang peduli jika ia tak bisa menemukan pasangan tarinya Sudo menyalahkan Pak Yogendra Fasis karena membuat aturan bodoh semacam itu Lagi pula dengan aturan Pak Yogendra dalam kompetisi itu Tak mungkin bagi siswa pintar sekalipun seperti Sudo akan memenangkan bila siswa terbaik Meskipun Sudo lolos dari kompetisi tari dan masuk ke babak final Ia tak akan mungkin memiliki kesempatan Bagaimana ia akan berlomba sepeda dan lomba lari dengan tubuhnya yang seperti itu Bahkan di lomba renang saja ia akan ketinggalan jauh dari yang lain Sudo juga mengatakan karena Pak Yogendra Persahabatan yang sudah terjalin selama dua tahun dari para mahasiswa Hancur dalam dua minggu Mereka semua saling membenci satu sama lain Sejak hari itu Pak Yogendra menjadi berbeda Dan itu adalah hari terakhirnya di Sainteresa Ia merasa bersalah atas apa yang terjadi di antara para mahasiswa Dan ia juga merasa bangga dengan pencapaian yang didapat dari Rohan dan yang lainnya Namun ia hanya melihat dari jauh Dan tak pernah berani untuk menemui para mantan anak didiknya tersebut Pak Yogendra menyendiri di sebuah tempat Hingga akhirnya 10 tahun kemudian Pak Yogendra Fasis jatuh sakit Para mahasiswa yang sudah sukses dengan dirinya masing-masing datang ke tempat Pak Yogendra dirawat Mereka bereuni Mereka saling selaman dan berpelukan Waktu itu Abimanyu bersama Sanaya telah menikah Mereka datang paling terakhir Abimanyu dan Rohan tak menyapa dan mereka seperti orang asing Sanaya kemudian menghampiri mantannya dan ia memeluk Rohan Abim melihatnya dan nampak kesal Rohan lalu menanyakan mengapa Sanaya tak mengundangnya ke pernikahannya Rohan pasti akan datang dari pihak perempuan Sanaya bilang mengapa Rohan masih sama saja seperti itu Rohan menjawab Seorang musisi memang seperti itu Selalu ada rasa sakit di dalam dirinya Jika tidak lagunya tak akan laku Sanaya lalu memegang tangan Rohan dan mengajaknya untuk bertemu dengan Abimanyu Rohan bilang Sanaya telah menikah dan ia masih bersikap seperti itu kepadanya Sanaya menemui Abi dan ia meminta agar suaminya itu bertemu dengan Rohan dan menyapanya Rohan lalu datang dan berkata apa yang diharapkan Sanaya dari Abimanyu Rekeningnya mungkin sudah terisi ratusan juta tapi kelasnya masih di bawah Abimanyu menjawab Memangnya apa yang dilakukan oleh Rohan dengan kelas yang ia maksud Lagipula Rohan hanya memainkan kitar di panggung Rohan berkata setidaknya ia bisa memberi pelukan yang nyaman Abimanyu marah dan menyuruh Rohan untuk menjaga omongannya karena Sanaya adalah istrinya Rohan bilang ketika Abimanyu mencium Sanaya dia masih pacarnya Rohan Setelah itu Rohan dan Abimanyu berkelahi dan saling memukul Namun tak ada yang memisahkan Teman-teman dari Saint Teresa membiarkan agar kedua teman itu mengeluarkan amarah mereka selama 10 tahun ini Saat berkelahi Abimanyu bertanya apa yang membuat Rohan begitu marah padanya Lagipula Rohan tak mencintai Sanaya Rohan kemudian bilang di hari itu di lomba lari mengapa Abimanyu mengalah padanya Rohan bertanya-tanya selama 10 tahun mengapa Abimanyu menyerahkan tropis Student of the Year kepada Rohan Abimanyu bilang di hari itu ia melihat ayah Rohan yang senang ketika Rohan akan kalah Karena itu Abimanyu mengalah dan ia berhasil mengalahkan orang paling sukses di kota Maretka Rohan mengatakan ia tak butuh hal itu dan ia kembali memukul Abimanyu Abimanyu pun membalas dan Rohan menanyakan mengapa Abimanyu memukul begitu keras Abimanyu hanya berkata dasar pejundang Rohan yang tak terima bilang siapa yang Abimanyu sebut pejundang 5 album milik Rohan sukses besar Abimanyu berkata lalu apa hebatnya hal itu Perusahaan Abimanyu mendapatkan omset 500 karor Rohan bilang perusahaan label internasional paling top sedang mengejar Rohan Abimanyu berkata banyak perusahaan internasional yang ingin bekerjasama dengan perusahaan Abimanyu Rohan lalu berkata ketika ia bernyanyi seluruh family bergetar Abimanyu kembali membalas ketika ia tampil seluruh saham berguncang Rohan mengatakan ia pernah berpacaran dengan 100 wanita Abimanyu ingin membalas tapi karena ia sudah menikah Abimanyu hanya terdiam Dan ia menanyakan apakah Rohan benar-benar pernah berpacaran dengan 100 wanita Rohan menjawab kurang sedikit dari 100 Setelah itu mereka berdua bercanda dan saling tertawa Akhirnya saat itu permusuhan mereka berakhir dan mereka berdamai Abimanyu dan Rohan pun kembali menjadi teman setelahnya mereka menjenguk Pak Yogendra bersama Dan Pak Yogendra meminta maaf kepada semua mahasiswa disana Ia menyesal karena membuat kompetisi Student of the Year yang menyebabkan perpecahan dari pertemanan para mahasiswa Abimanyu dan Rohan pergi ke stadion dan mereka kembali berlomba Mereka terlihat bersenang-senang dan sangat akrab Film pun berakhir Baik hatman itu saja di video kali ini Kita ketemu lagi di video berikutnya Dan seperti biasa Terima kasih untuk menonton Terima kasih telah menonton